Penambang yang terjebak di sumur tambang emas Banyumas masih belum ditemukan. Hingga kini tim Sargabungan masih terus melakukan upaya evakuasi para korban. Tim Sargabungan masih berusaha melakukan penyodotan air yang memenuhi sumur tambang emas. Tim Gabungan juga menutup titik-titik lokasi yang dicurigai sebagai kebocoran air menuju lubang galian. Tim Sargabungan membagi tim di lima worksite. Pada hari ini, hari operasi ketiga, kami melaksanakan upaya penyodotan dengan memasukkan pompa air yang lebih besar dengan ukuran 20 liter per detik pengeluaran outputnya. Kita sudah menginstal pompa air tersebut cukup lama mengingat ruang dari galian tambang sangat sempit dan ukuran pompa sangat besar sehingga memiliki kendala-kendala yang cukup banyak. Di sisi lain, Bupati Banyumas Ahmad Hussein mencanankan akan menutup tambang emas ilegal di Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Rencananya usulan penutupan tambang akan disampaikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah pusat agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Memang pencarian sedang tetap berlangsung oleh baik pasar, NAS, oleh BTPPD, dan juga oleh provinsi bersama-sama dengan masyarakat. Kemudian yang ketiga, ini harus menjadi bahan evaluasi untuk tindak lanjut seterusnya. Ini memang bagaimana, karena saya lihat ini bukan hanya di sini saja, walaupun penambang-penambang pada umumnya adalah bukan orang Banyumas ya. Tetapi walaupun bagaimana kan tetap harus kita perhatikan, supaya tidak akan pernah ada kejadian seperti ini lagi. Hingga saat ini, tim gabungan SAR belum berhasil mengeluarkan para penambang ilegal yang terjebak dalam lubang galian. Mereka masih mempupayakan penyedotan air dengan pipa yang lebih besar. Tim Biputan, B-Universe